Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Dikutip dari cnnindonesia.com Indonesia akan merasakan perbedaan besar dari segi jumlah turnamen yang akan diikuti Jika keluar dari AFF dan bergabung ke E-AFFF Ketua Umum BASSI Muhammad Tiriawan menyatakan Sudah menjalin komunikasi dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Asia Timur Soal wacana Indonesia pindah dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara Isu Indonesia bakal pindah ke E-AFFF Puncul karena desakan netizen yang merespon gerak lamban AFFF Dalam menanggapi protes PSSI terkait dugaan main mata Yang melibatkan Vietnam dan Thailand di Piala AFF U19 2022 Kedua kesebelasan dituding bermain tanpa menjunjung tinggi nilai sportivitas Dan tidak berniat menang setelah skor imbang satu sama Namun jika PSSI pindah ke E-AFFF Maka Indonesia akan merasakan perubahan besar dari sisi jumlah turnamen yang akan diikuti oleh Timnas Pasalnya jumlah turnamen yang menjadi program E-AFFF saat ini sangat sedikit dibanding dengan agenda turnamen Yang diselenggarakan oleh AFF Organisasi E-AFF E-AFFF yang baru berdiri pada 28 Mei 2002 Kini hanya menyelenggarakan satu turnamen saja Yaitu E-AFFF E-1 Football Championship Yang diperuntukkan untuk level Timnas Senior Turnamen E-AFFF E-1 ini diselenggarakan rutin setiap 2 tahun sekali dengan diikuti seluruh anggota E-AFFF Sementara E-AFFF belum memiliki turnamen untuk kelompok usia seperti U22, U19, dan U16 seperti di AFF Tak pelak secara kuantitas berbeda jauh dibandingkan AFFF yang memiliki 4 tingkatan usia kompetisi Bahkan turnamen yang diselenggarakan AFFF itu diperuntukkan untuk Timnas Putra dan Putri Terima kasih telah menonton!